Intro 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 sekarang pembicaraan kita sudah selesai dan setelah ini saya bersama Tumenggung Gajah Biro akan ke Kraton Kiklen menemui kancing Sultan Hati Wijoyo kata Pateh Wono Salam menutup pembicaraan para Tumenggung beberapa saat para Tumenggung masih saling berbicara dan tak lama kemudian para Tumenggung keluar dari dalam kepatian menuju ke tempat kuda-kudanya yang tertambat di sudut halaman beberapa kuda telah keluar dari regol dalam kepatian sedangkan dua ekor kuda berlari menuju Kraton dengan Pateh Wono Salam dan Tumenggung Gajah Birowo berada di punggungnya ketika berada di depan pintu gerbang Kraton keduanya menghentikan tari kudanya lalu turun dan memberikan tari kendali kudanya kepada prajurit yang sedang menjaga regol kemudian prajurit itu pun menambatkan pada tonggak yang terdapat di dekat gerbang Kraton setelah itu Pateh Wono Salam dan Tumenggung Gajah Birowo berjalan kaki menuju Kraton Kiren tempat bermalam Sultan Hati Wijoyo beserta para pengikutnya sementara itu Sultan Hati Wijoyo saat itu sedang berada di ruang dalam bersama pemanahan dan Panjawi bersama para Nayoko Projo lainnya semuanya duduk bersilah di lantai pendopo kanjeng Sultan yang sedang duduk di kursi melihat wenaulan masuk ke ruang dalam memberitahukan kalau Pateh Wono Salam dan Tumenggung Gajah Birowo telah berada di pendopo persilahkan keduanya masuk ke ruang dalam kata Sultan Hati Wijoyo beberapa saat kemudian masuklah Pateh Wono Salam dan Tumenggung Gajah Birowo setelah menyembah mereka berdua duduk di lantai di sebelah dua orang Nayoko Projo Pajang pemanahan dan Panjawi demak sudah mengakui kesultanan Pajang sudah sepantasnya kalau aku bersama Tumenggung duduk di lantai menyembah Sultan Pajang dan mulai sekarang karena demak tidak mempunyai seorang Sultan maka aku bukan lagi seorang Pateh Kesultanan Demak kata Wono Salam dalam hati Tumenggung Gajah Birowo kata Sultan Hati Wijoyo Dauh Dalam Kanjeng Sultan kata Wono Salam dan Tumenggung Gajah Birowo tadi malam Kironggo Bidegso datang kemari menceritakan tentang hasil perjalanan Kiwono Salam bersama ketiga Tumenggung Kebesanggeran Tuno Rojo kata Sultan Hati Wijoyo Kasih Ngian Dauh Kanjeng Sultan kata Kiwono Salam Kiwono Salam bagaimana hasil pertemuan dengan para Tumenggung tadi pagi tanya Kanjeng Sultan pertemuan berjalan lancar beberapa kesatuan prajurit demak akan dikurangi atau dibebarkan sebagian prajurit akan kembali ke desanya tapi akan ada prajurit yang masih ingin meneruskan pengabdiannya dalam bidang keprajuritan apakah Kanjeng Sultan bisa menerima para prajurit demak yang akan pindah ke Pajang tanya Wono Salam Aku akan senang hati menerima mereka apalagi para prajurit demak sudah memiliki pengalaman tentang pertempuran maupun tugas keprajuritan yang lain kata Sultan Hati Wijoyo Terima kasih Kanjeng Sultan kata Wono Salam Bagaimana mengenai beberapa pusaka geng yang akan diboyong ke Pajang tanya Sultan Hati Wijoyo Ya setelah ini kita menuju ke ruang pusaka Kanjeng Sultan kata Wono Salam Baik sekarang mari kita pergi ke ruang penyimpanan pusaka Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi Mari kotaku kata Sultan Hati Wijoyo Sendikodawuh Kanjeng Sultan kata Pemanahan dan Penjawi Sultan Hati Wijoyo bangkit berdiri kemudian diikuti oleh Kiwono Salam Kitu Menggung Gajah Virowo Lalu di belakangnya berjalan Pemanahan dan Penjawi Ketika mereka berjalan di Pendopo Empat orang yang sedang duduk bersilah Kanjeng Sultan pun mengajak mereka ikut ke ruang pusaka Kalian semua ikut ke ruang pusaka kecuali Wenang Wulan yang bertugas jaga di Keraton Kilen kata Sultan Hati Wijoyo Sendikodawuh Kanjeng Sultan kata Wenang Wulan beserta orang Pajang lainnya Juru Martani segera bangkit berdiri diikuti oleh Ngabeyi Wuragil dan Suto Wijoyo Sedangkan Wenang Wulan tetap berada di Keraton Kilen tidak ikut ke ruang pusaka Dua orang dari Temak dan enam orang dari Pajang segera berjalan menuruni Pendopo menuju ke ruang penyimpanan pusaka Nanti setelah sampai di ruang pusaka yang masuk hanya Kiwono Salam Kitu Menggung Gajah Birowo Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi Sedangkan yang lainnya tunggu di luar ruang pusaka kata Kanjeng Sultan Sendikodawuh Kanjeng Sultan kata Pemanahan Tak lama kemudian sampailah mereka di ruang penyimpanan pusaka yang dijaga oleh empat orang prajurit Piro Tamtomo Kempat prajurit Piro Tamtomo itu segera menyembah kepada Sultan Hati Wijoyo Kok bertugas disini? Berempat Tanya Sultan Hati Wijoyo Memanggil salah satu sahabatnya seorang prajurit Piro Tamtomo Ya Kanjeng Sultan Jawab Kanjeng Sultan hanya tersenyum kemudian kepada Nayoko Projo Pajang Kanjeng Sultan berkata Ngabeyi Wuragil, Kijuru Martani dan Kosuto Wijoyo Kalian tunggu di luar Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi ikut masuk ke ruang pusaka Salah satu dari kalian ikut aku ke dalam Sumo, kok yang ikut masuk ke ruang pusaka kata Tumenggung Gajah Birowo Baik itu Tumenggung kata Sumo Tumenggung Gajah Birowo bersama Sultan Hati Wijoyo Diikuti oleh Pemanahan dan Penjawi beserta Sumo Segera masuk ke ruang pusaka Di dalam ruangan terdapat belasan pusaka yang Terdiri dari bermacam-macam tombak maupun keris Yang berada di dalam beberapa ploncon Ada juga beberapa tombak yang mempunyai landian pendek Yang panjangnya hanya sedepo Wonosalam mengajak lima orang lainnya menuju ke sebuah geledek Yang terletak di sudut ruangan Dan ketika geledek itu dibuka Di dalam geledek terdapat tiga buah kotak kayu berukir Ini geledek tempat penyimpanan ketiga pusaka Gendemak Kanjeng Sultan kata Wonosalam Wonosalam mengambil salah satu kotak Lalu kotak itu diberikan kepada Sultan Hati Wijoyo Ini keris Kya Inoko Sosro yang menjadi pusaka Sifatkan diri Sultanan Demak Kanjeng Sultan kata Wonosalam perlahan Dengan hati-hati Sultan Hati Wijoyo menerima kotak itu Lalu Kanjeng Sultan segera membuka kotak itu Dan terlihatlah sebuah keris yang berada di dalam warongko Berbentuk gayaman Kanjeng Sultan memegang kukiran keris itu Lalu mengeluarkan secara perlahan Bilah keris itu dari dalam merongkonya Dan terlihatlah sebuah keris dapur Nogo Sosro Yang seakan-akan memancarkan semburat cahaya berwarna kuning Keris pusaka Kya Inoko Sosro Yang dulu merupakan pusaka Kerajaan Majapahit Lalu berada di Kesultanan Demak Dan nantinya akan menjadi pusaka sifatkan diri Kesultanan Pajang Harta Sultan Hati Wijoyo dalam hati Tangan Sultan Hati Wijoyo sekarang telah memegang sebuah keris ligan Luk 13 Sinarasa yang dilapisi dengan emas Semua sisik naga berkerdip berwarna kuning Sedangkan bagian gandek keris ini diukir dengan bentuk kepala naga Yang memakai mahkota Badan naga itu seakan-akan menggeliat ke arah pucuk bilah Mengikuti kelokan luk bilahnya Di mulut naga yang mengangat terdapat sebutir belian Yang dipergunakan untuk meredam kemarahan Sang Nogo Sosro Setelah melihat keris pusaka Yayai Nogo Sosro Maka Sultan Hati Wijoyo masukkan keris itu ke dalam rongkonya Lalu keris itu dimasukkan ke dalam tempatnya semula Sebuah kotak kayu berukir Keris Yayai Nogo Sosro ini akan aku bawa ke Pajang Di Warosalam data Kandung Sultan Silahkan Kandung Sultan data Warosalam Kau bawa dulu kotak kayu yang di dalamnya ada keris pusaka Yayai Nogo Sosro ini Kata Sultan Hati Wijoyo Sambil memberikan kotak kayu itu kepada pemanahan Pemanahan maju ke depan Lalu ia pun menerima kotak yang berisi keris Yayai Nogo Sosro Warosalam mengambil sebuah kotak lainnya Lalu kotak itu pun diberikan kepada Sultan Hati Wijoyo Kotak ini berisi keris Yayai Sabu Inten Kandung Sultan kata Warosalam Dengan hati-hati Sultan Hati Wijoyo menerima kotak yang diberikan oleh Warosalam Lalu Kandung Sultan segera membuka kotak itu dan terlihatlah sebuah keris Keris yang berada di dalam rongko berbentuk kayaman Perlahan-lahan Sultan Hati Wijoyo megang ukiran keris itu Lalu mengeluarkan bilah keris itu secara perlahan dari dalam rongkonya Dan terlihatlah sebuah keris luk sebelah dapur Sabu Inten Yang bilahnya berwarna hitam berpamor beras putah Pamor beras putah yang terdapat pada keris Yayai Sabu Inten berkerdip lembut Keris buatan Empu Supo yang dibuat pada zaman kerajaan Majapahit Bilah kerisnya memancarkan semburat warna kebiruan Setelah selesai melihat pusaka keris Kiai Sabu Inten Maka Sultan Hati Wijoyo masukkan keris itu ke dalam rongkonya Lalu keris pusaka itu kemudian dimasukkan ke dalam tempatnya Sebuah kotak kayu berukir Keris Kiai Sabu Inten ini juga akan aku bawa ke Pajang Di Wonosalam Kata Kanteng Sultan Silahkan Kanteng Sultan Kata Wonosalam Gagang Penjawi Kok bawa dulu kotak kayu yang berisi keris Kiai Sabu Inten ini Kata Sultan Hati Wijoyo Sambil memberikan kotak kayu berukir itu kepada Penjawi 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 bergeser maju ke depan Lalu dengan kedua tangannya Ia pun menerima kotak yang berisi keris Kiai Sabu Inten Setelah itu ia pun bergeser mundur ke belakang Saat kemudian Wonosalam kembali mengambil sebuah kotak kayu lainnya Lalu kotak itu pun diberikan kepada Sultan Hati Wijoyo Kota ini berisi keris Kiai Sengkelat Kanteng Sultan Kata Wonosalam Dengan hati-hati Sultan Hati Wijoyo menerima kotak kayu yang diberikan oleh Wonosalam Lalu Kanteng Sultan segera membuka kotak itu dan di dalamnya Terlihat sebuah keris yang berada di dalam warungko berbentuk gayaman Kiai Sengkelat Kata Sultan Hati Wijoyo perlahan Sultan Hati Wijoyo megang ukiran Kiai Sengkelat Lalu secara perlahan menarik bilah keris itu dari dalam rongkonya Dan terlihatlah sebuah keris luk tiga belas berwarna hitam redup Dari bilahnya memancarkan kesan yang wingit Hmm, keris pusaka Kiai Sengkelat? Memang tidak sekeberselap keris pusaka Kiai Noko Sosro dan Kiai Sabu Inten Tetapi ternyata Kiai Sengkelatlah yang lebih berkesan wingit Keris Kiai Sengkelat buatan empu Joko Sosro putra empu pangeran Sedayu Yang mempunyai ibu seorang putri belambangan ini Memang luar biasa Bentuk bilahnya indah tetapi mempunyai kekuatan yang besar Kekuatan tidak kasat mata yang mampu mengetarkan wadaku Katakan Jeng Sultan Setelah beberapa saat mengamati keris pusaka Kiai Sengkelat Maka Sultan Hati Wijoyo mengembalikan bilah keris itu ke dalam rongkonya Lalu keris itu kemudian dimasukkan ke dalam tempatnya semula Sebuah kotak kayu berukir indah Keris Kiai Sengkelat ini juga akan aku bawa ke Pajang Kiwono Salam kata Kanjeng Sultan Silahkan Kanjeng Sultan kata Wonosalam Kanjeng Sultan biar hamba bawa kotak yang berisi keris Kiai Sengkelat kata Wonosalam Terima kasih Kiwono Salam kata Sultan Hati Wijoyo Sambil memberikan kotak kayu berukir itu kepada Wonosalam Setelah mengambil ketiga kotak kayu berukir itu Maka Wonosalam menutup gledek tempat pusaka yang sekarang telah menjadi kosong Sultan Hati Wijoyo kemudian mendekati sebuah peloncon yang berisi lima buah tombak Lalu diambilnya sebuah trisulo yang masih tertutup warongko Yang terbuat dari kayu dan trisulo itu mempunyai landean yang pendek hanya sedepo Trisulo ini bagus ini juga pusaka dari Madapahit Tanya Sultan Hati Wijoyo setelah membuka warongko trisulo itu Betul kan ya Sultan itu adalah sebuah trisulo yang bernama Kiai Trimargo Trisulo ini juga menjadi sifat kandel kesultanan demak kata Wonosalam Trisulo ini akan aku bawa ke Pajang kata Sultan Pajang Silahkan kandisultan kata Wonosalam Kandisultan biar hamba yang membawa trisulo Kiai Trimargo kata Tumenggung Gajah Birowo Terima kasih kitumenggung kata Sultan Pajang Sultan Hati Wijoyo masukkan trisulo Kiai Trimargo itu ke dalam rongkonya Lalu kandisultan menyerahkan trisulo itu kepada kitumenggung Gajah Birowo Dan kitumenggung pun menerima Kiai Trimargo yang mempunyai landean pendek Sultan Hati Wijoyo mengedarkan pandangannya Kandisultan kemudian berjalan mendekati sebuah peloncon lainnya Dan perhatian kandisultan tertuju pada sebuah tombak poncosulo yang masih tertutup rongkonya Dan mempunyai landean sedepok Kandisultan mengambil tombak poncosulo dari pelonconnya Membuka rongkonya dan dilihatnya sebuah senjata yang mempunyai 5 buah bilah tombak Sebuah tombak yang berukuran agak panjang terletak di tengah Dikelilingi oleh 4 buah tombak yang ukurannya agak kecil Seperti bunga yang belum mekar sepenuhnya Pusaka ini apa namanya? Tanya kandisultan Itu pusaka tombak poncosulo kandisultan Yang bernama Tiaiwodro Jawab warasalam Tiaiwodro pusaka poncosulo ini Dulu juga diambil dari kerajaan Mojopai Tanya Sultan Hati Wijoyo Bukankan sultan Senjata ini buatan seorang empu di zaman sultan patah demat bintoro Bilah tombak poncosulo itu juga bisa dipasang di ujung tiang bendera gulo klopo Dan bisa digunakan sebagai sebuah senjata yang berbahaya Kata Wonosalam Ya Tombak poncosulo Tiaiwodro bisa digunakan sebagai sebuah senjata bagi pembawa keris Bendera gulo klopo Kata Sultan Hati Wijoyo Dulu tombak poncosulo pernah digunakan oleh pangeran Sabranglor Sewaktu kesultanan demat bintoro Menyerang ke tanah seberang Perahu yang ditumpangi pangeran Sabranglor Menggunakan tiang bendera gulo klopo Yang di ujung tiangnya diberi tombak poncosulo Tiaiwodro Kata Wonosalam Sultan Hati Wijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya Dan kandisultan pun teringat janjinya Terhadap ratu kali nyamat Sebentar lagi Pajang akan berperang melawan Jipang Bila pusoko Pancasulo Tiaiwodro Bisa dipasang di ujung tiang bendera gulo klopo Sultanan Pajang Kimono salam Tombak poncosulo Tiaiwodro Aku akan aku bawa ke Pajang Kata Sultan Hati Wijoyo Silahkan kandisultan Kata Wonosalam Soma Kok bawa tombak poncosulo Tiaiwodro ini Kata Sultan Hati Wijoyo Sendikodawuh Kandisultan Kata Soma Sultan Hati Wijoyo Masukkan poncosulo itu Kedalam rongkonya Lalu kandisultan menyerahkan poncosulo Tiaiwodro Kepada sahabatnya Seorang prajurit Wirotam Tomo Demak Soma Sudah cukup Kipono salam Tiga buah pusaka geng Dan dua buah tombak Ini yang aku bawa ke Pajang Kata Sultan Hati Wijoyo Baik kandisultan Kata Wonosalam Besok pagi Kitumenggung Gajah Birowo Bisa mengutus seorang Panji Atau seorang ronggo Wirotam Tomo Kepesanggrantun Rojo Untuk melaporkan kepada kandis Ratu Kalinyamat Mengenai lima buah pusaka Yang telah aku ambil Dan akan dibawa ke Pajang Kata Sultan Hati Wijoyo Sendikodawuh kandisultan Ratuatu menggung Gajah Birowo Sultan Hati Wijoyo Bersama lima orang Lainnya berjalan keluar dari ruang pusaka Dan setelah sampai di luar Maka kandisultan Memanggil semua pengikutnya Lain semua kemarilah Kakang Juru Martani Kok bawa kotak kayu Yang masih dibawa Keworosalam Ngabai Wuragil Kok bawa Trisulo Yang masih dibawa Tumenggung Gajah Birowo Dan Kusutawijoyo Kok bawa Poncosulo Yang berada di tangan Sumo Kata Sultan Hati Wijoyo Ketiga orang itu pun Kemudian meminta pusaka Yang dibawa oleh Keworosalam Kitu menggung Dan prajurit Sumo Setelah pusaka diterima Maka kandisultan pun berkata Keworosalam Dan Kitu menggung Gajah Birowo Urusan pusaka sudah selesai Aku akan kembali ke Kraton Kilen Aku mohon pamit Setelah ini aku akan Langsung pulang ke Pajang Silahkan kandisultan Hati-hati di perjalanan Kata Wonosalam Kakang kemanaan Mari kita kembali ke Kraton Kilen Kata Sultan Hati Wijoyo Setelah itu Kandisultan berjalan Meninggalkan ruang pusaka Diikuti oleh Lima orang pengikutnya Sedangkan Wonosalam Bersama Tumenggung Gajah Birowo Masih berada di depan Ruang pusaka Kitu menggung Kitu menggung Bisa mengutus orang pandi Atau ronggo Supaya berangkat Ke pesanggeran Donorojo Sekarang Kata Wonosalam Baik Kipate Nanti yang aku terus pergi ke pesanggeran Donorojo Adalah Kironggo Bidegso Kata Tumenggung Gajah Birowo Kitu menggung Tidak usah Manggilku Kipate Sekarang aku sudah tidak menjadi seorang Pate Karena saat ini Demak sudah tidak mempunyai seorang Sultan Kitu menggung Kata Wonosalam Sambil tersenyum Sama Sebentar lagi saya juga bukan seorang Tumenggung Kata Tumenggung Gajah Birowo Demak sudah surut ke Tumenggung Demak sudah kehilangan kejayaannya Kata Wonosalam Ya Sekarang pusat kekuasaan telah berpindah ke Pajang Kata Tumenggung Gajah Birowo Sementara itu Sultan Hati Widoyo yang telah sampai di Kraton Kilen Segera bersiap untuk kembali ke Pajang Dengan membawa 5 buah pusaka Yang telah diambil dari ruang pusaka Kesultanan Demak Perjalanan kita harus hati-hati Kita membawa 5 buah pusaka Yang akan menjadi sifat kandel Kesultanan Pajang Kata Sultan Hati Widoyo Persiapan untuk pulang ke Pajang Telah selesai Kuda-kuda telah bersiap di dekat pintu gerbang Bungkusan bekal sudah dibawa Dan nanti akan diikat di pelara kuda Kodak kayu yang berisi keris pusaka Telah dimasukkan ke dalam bungkusan Mari kita berangkat Kata Sultan Pajang Lalu kandeng Sultan berjalan turun dari pendopo Menuju kuda-kuda mereka yang berada di dekat pintu gerbang Jika melewati tempat kediaman Ibu Suri Maka Sultan Hati Widoyo pun menghentikan langkahnya Kalian tunggu disini sebentar Aku akan pamit kepada Ibu Suri Kata Sultan Pajang Lalu kandeng Sultan segera masuk ke ruang dalam Di dalam ruangan dilihatnya Ibu Suri sedang bermain dengan cucunya Pangeran Pangiri Putra dari Sunan Prawoto yang selamat dari pembunuhan Sewaktu berada di pesan gerahan Prawoto Pangiri ayo beri sembah kepada Pamanda Sultan Kata Ibu Suri Lalu Pangeran Pangiri kemudian berlari-lari menuju ke pamannya Kemudian menyembah sambil berkata Sembahan Bapak manda Sultan Sultan Hati Widoyo diusap-usapnya rambut Pangeran Pangiri Anak yatim piatu Ayah dan ibunya telah dibunuh rangkut Atas perintah Hario Penangsang Kok sudah besar Pangiri Pangeran Pangiri tidak menjawab Ia kembali berlari menuju eyang putrinya Saya mohon pamit kandeng Ibu Akan kembali ke Pajang sekarang Kata Sultan Pajang Hati-hati di jalan Ananda Sultan Kata Ibu Suri Setelah menyembah Maka Sultan Hati Widoyo segera keluar dari ruang dalam Dan bergabung dengan para pengikutnya Menuju ke kuda-kudanya Yang terikat di dekat pintu gerbang Setelah Sultan Hati Widoyo naik ke punggung kuda Maka para pengikutnya semua mengikutinya Dan sesaat kemudian Tujuh ekor kuda telah keluar dari pintu gerbang keraton temak Menuju ke arah selatan menuju Pajang Kuda-kuda itu terus berlari menyusuri sungai Tuntang Dan ketika matahari telah berada tepat di atas kepala Maka rombongan pun telah sampai di desa Tengkal Saewu Kita beriterah di desa Tengkal Saewu Kata Sultan Hati Widoyo Semua yang hadir hanya bisa terdiam Mereka menunggu perintah selanjutnya Dari Sultan Pajang Hari ini sudah sepasar Sejak kita berkunjung pesanggeran Donorojo Paling lambat lima pasar lagi Pajang harus bersiap untuk menggempur Jipang Nanti aku sendiri yang akan menjadi Sinopati Agum menghadapi Adipati Jipang Kata Sultan Pajang Nanti Kakang Kemanaan dan Kakang Penjawi Menjadi Sinopati Pengapit Kanan dan Pengapit Kiri Kakang Jurumartani berada di induk pasukan bersama aku Lanjutkan dengan Sultan Siapapun nanti yang bertemu dengan Pateh Metaun Jangan dilawan seorang diri Dia harus dilawan bersama beberapa orang prajurit Pateh tua itu berilmu tinggi Bata Sultan Pajang Terima kasih